Halo, balik lagi bersama Power Editor. Di sini saya akan membagikan tips bagaimana caranya autosinkron video dan audio dengan aplikasi Filmora. Oke, sebelumnya terima kasih yang sudah menonton video-video saya tentang tutorial. Di sini saya akan memberikan tips sedikit tentang autosinkron atau menyingkronkan video dengan audio pada aplikasi Filmora. Pertama, di sini saya mempunyai video. Video ini sudah ada audionya ya. Ini saya record langsung menggunakan cam test ya. Untuk videonya seperti ini. Oke, itu untuk audionya. Kemudian, saya ingin menyingkronkan dengan audio yang saya record di aplikasi lain, di Adobe Audition. Karena ini ada dua audio, saya ingin menyingkronkan. Yang biasa kita lakukan adalah menariknya sampai pas. Kalau ini kan mudah. Kalau misalkan dia banyak, itu kan membutuhkan waktu ya. Di sini saya akan memberikan tips supaya lebih cepat. Di sini ada fitur yang bagus, yang biasa disebut dengan autosinkronization. Untuk caranya, di sini klip audio dan klip videonya kita highlight dengan klik, kemudian tarik, sehingga kedua-duanya terkena. Atau bisa di CTRL A, kemudian kita bisa pergi ke tool autosinkronization, atau dengan cara kedua, highlight, klik kanan, kemudian klik autosinkronization. Tunggu sebentar, AI-nya itu akan bekerja. Untuk durasi AI bekerja ini sesuai dengan track yang kita gunakan. Seberapa panjang, maka seberapa lama itu AI-nya akan bekerja. Oke, ini adalah hasilnya. Jadi dengan cepat, AI-nya itu sudah bisa mendeteksi audio dengan cepat seperti ini. Mungkin ada sedikit miss, itu seperti sekian detik ya. Tapi, nanti kita coba dulu apakah miss. Tapi sebelum itu, kita hilangkan dahulu bagian putihnya dengan cara meng-crop. Kita klik yang ini. Oke, di sini sudah terlihat ya. Kemudian, untuk ratio-nya, itu audio 2 yang hidup ya. Yang video dan dari rekaman audio lain. Itu sudah lumayan pas ya. Agak sedikit mungkin ya, tapi nggak apa-apa. Kemudian kita matikan untuk videonya dan kita play untuk audionya ya. Kita ubah ke custom. Oke, setelah itu kita... Mungkin untuk video tutorial seperti ini tidak terlalu kelihatan ya, untuk mimik mulutnya. Tapi kalau misalkan dia ada visual, bicaranya mungkin akan lebih terlihat. Oke, begitu saja tips dan trik sinkronisasi antara video dan audio dengan cepat dengan Filmora12. Thank you for watching. Share, like, and comment jika itu bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe. And see you. Intro Like, share, like, and subscribe.